selamat menikmati sebelum lanjut nonton video ini saya mohon dukungannya untuk like, komen, subscribe, share ke media sosial teman punya demi berkembangkan channel ini dan bagi yang sudah saya ucapkan banyak terima kasih peringatan jika mengkonsumsi obat ranipril ini mungkin obat ini diekseksikan dalam asih jadi tidak disarankan untuk dikonsumsi oleh ibu menyusui dan dosis pertama mungkin akan membuat pusing jadi lebih baik obat ini diminum malam hari beberapa obat peredah sakit dan obat gangguan pencernaan dapat mengganggu kerja obat ranipril ini maka konsultasikan kepada dokter sebelum mengkonsumsi obat lain dan harap berhati-hati dalam mengkonsumsi obat ranipril ini jika teman-teman menderita dehidrasi akibat diare atau muntah-muntah gangguan ginjal, gangguan hati, penyumbat dan pengguluh darah atau gangguan lainnya gangguan jantung, edem dan lukus harap berhati-hati jika sedang menjalani selati dialisis efek samping umumnya ranipril ini bisa mengganggu adalah batuk kering hubungi dokter jika ini mengganggu aktivitas teman-teman jika terjadi reaksi alergi atau overdosis segera temui dokter atau pergi ke rumah sakit terdekat dan cara penggunaan obat ini yang benar yaitu selama mengkonsumsi ranipril ini pastikan teman-teman menemui dokter secara teratur agar keefektifan obat dan pekembangan kondisi teman-teman bisa dipantau jika diperlukan dokter akan melakukan tes darah untuk memeriksa apakah ginjal teman-teman terus berfungsi normal batasi atau hentikan konsumsi minuman gerak selama menjalani pengobatan dengan ranipril patuhilah anjuran gaya hidup dan pola makan sehat serta cukup berolahraga tentunya selain itu hindari pengganti garam selama mengkonsumsi obat ranipril cek kadar gula darah lebih rutin jika teman-teman menderita diabetes karena ranipril bisa menurunkan level gula darah beritahu dokter jika teman-teman menjalani prosedur medis atau perawatan gigi karena anestesi yang bisa dipakai berdampak pada tekanan darah bagi pasien yang lupa mengkonsumsi obat ranipril disarankan segera meminumnya begitu teringat jika jadwal dosis berikutnya itu tidak terlalu dekat selain itu jangan menggandalkan dosis ranipril pada jadwal berikutnya untuk menggantikan dosis yang terlewarkan itulah hal yang perlu diperhatikan jika mengkonsumsi obat ranipril ini jika ada yang ingin ditanyakan silahkan komen di bawah jika pernah mengkonsumsi obat ini untuk berbagi informasi kepada teman yang lain tentunya silahkan komen di bawah kritik saran yang membangun saya harapkan tetap jaga kesehatan thank you for watching wassalam